Sore-sore gini enaknya nyemil yang kerenyes-kerenyes nih So, aku mau bikin bakwan, sekalian mau kasih tips ke para besti aku gimana cara bikin bakwan yang crunchy Pertama kita kupas dulu kulit wortelnya pakai pisau pengupas kulit Udah bersih gini tinggal dipotong sesuai dengan ukuran yang kamu mau BTW yang pada salvok sama pisaunya, percaya gak sih, satu set gini harganya cuma 9 ribuan di tiktok shop Terus mantepnya lagi tuh ada gratis ongkirnya juga Satu set pisau ini totalnya ada 5 yang fungsinya beda-beda nih Jadi ada pisau untuk motong-motong sayuran kayak gini Ada pisau roti, pisau slice, pisau utilitas, dan pisau pengupas kulit sayuran juga loh Dan aku sih percaya bahan masakan akan lebih rapih potongannya kalau pisau yang dipakai juga sesuai Buat yang mau pisaunya di harga cuma 9 ribuan doang, langsung klik ranjang kuning aja besti Nah, kemiri dan baking powder ini yang bakal bikin bakwan aku jadi crunchy Jadi harus kita ulek halus dulu bareng dengan bawang putih supaya rasanya nanti jadi sedap banget deh pokoknya Dan untuk takaran baking powdernya kamu bisa pakai setengah sendok makan teh ya Dan untuk tepung terigunya sendiri terserah temen-temen mau pakai merek apa Dan untuk luang airnya harus sedikit demi sedikit supaya tekstur kekentalannya itu pas Udah kayak gini jadi siap digoreng deh Gorengnya cukup dengan api yang sedang aja Kalau teksturnya udah kelihatan crispy gini tinggal diangkat deh Selamat mencoba besti